Lahan kosong seluas kurang lebih 10 hektare di tepi jalan lintas timur Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka, Belitung, Senin siang Ludes di Lalap, Sijago Merah. Sulitnya petugas menuju titik kebakaran ditambah angin yang kencang, membuat api cepat merambat dan mengakibatkan kepulan asap dengan jarak pandang hanya 10 meter, sehingga pengendara pun yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya. Hingga Senin sore, api masih melalap sekitar 10 hektare lahan kosong yang berbatasan langsung dengan pinggir jalan lintas timur Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka, Belitung. Akibatnya asap tebal menyelimuti jalan penghubung antara kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka ini, bahkan jarak pandang hanya sekitar 10 meter saja, sehingga pengendara pun yang melintas di kawasan ini harus memperlambat laju kendaraannya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan dua mobil pemadam kebakaran, satu mobil suplai dari PMI, serta satu mobil suplai dari BPBD Provinsi Bangka, Belitung. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena tidak adanya akses jalan untuk mobil menuju titik api. Pemanganan seandainya memang tidak bisa kita lakukan, itu biasanya kita lakukan secara manual. Tapi mengingat apinya ini cukup besar, artinya itu tidak mungkin kita lakukan secara manual. Itu akan mengingatkan bahaya ya bagi anggota sendiri. Ini kita lakukan. Mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sekiranya memang tidak, kita lakukan preventiflah sementara. Lahan ini diduga sengaja dibakar oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sementara petugas masih bercibaku memadamkan api, guna mengurai volume asap. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung,